Pemirsa kita ke informasi lainnya, dalam rangka mendinginkan situasi terkait permasalahan masyarakat terdampak aktivitas pertambangan di Desa Satui Barat, Kabupaten Tanah Bumbu, Sekretaris Daerah Tanah Bumbu menyambangi para korban kami siang. Dalam pertemuan yang juga diinisiasi DPRD Tanah Bumbu bersama unsur Forkopimda, disepakati membentuk tim independen. Sebanyak 23 kepala keluarga terdampak aktivitas pertambangan batu bara di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, menyambut kehadiran Sekretaris Daerah Tanah Bumbu, Ambo Saka, di tenda pengungsian yang mereka bangun di depan rumah-rumah yang rusak. Pertemuan disaksikan Ketua DPRD Tanah Bumbu, Supiansyah ZA, perwakilan unsur Muspida, Camat, dan KD setempat. Meski berlangsung alot, pertemuan menghasilkan kesepakatan jika Pemkap Tanah Bumbu membentuk tim independen dalam penanganan sengketa dampak tambang antara masyarakat dengan pihak perusahaan PT.MJAB. Menurut Sekda, tim ini nantinya dibawah koordinasi pemerintah daerah dengan tugas menyelesaikan permasalahan tersebut. Tim akan mencarikan solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Terkait sikap Pemkap atas keberadaan aktivitas tambang, pihaknya hanya sebatas menyampaikan rekomendasi kepada kementerian terkait karena menjadi kewenangan pusat. Masyarakat sebenarnya yang menonton hatinya saja, diberikan perjanjian, apa namanya bangunan, tanah, kemudian jambunan dikudusnya, karena sebetulnya dianggap tidak bisa lagi dengan masyarakat kita sehari-hari. Yang pertama, itu tadi diputuskan untuk menentukan tim independen, boleh keantin independen, boleh tidak. Sementara Arifin Norilmi, perwakilan PT.MJAB, mengaku pihaknya bekerja berdasarkan acuan dan kajian liat. Peningkungan, serta dengan perizinan yang lengkap. Ia menjelaskan keberadaan IUPT.MJAB, yang saat ini beraktivitas dengan titik lokasi terjadinya kerusatan, jalan, dan permukiman warga cukup jauh, yakni berkisar antara 200 hingga 250 meter. Dari Tanah Bumbu, Zenel Hakim, Ainews melaporkan.